Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Selamat siang teman-teman semuanya Selamat datang di podcast OKEOC Indonesia Dimana kita akan membahas dan mengulik tentang kewirausahaan dan juga bisnis Disini sudah ada founder dari OKEOC Indonesia yaitu Pak Indra Cahaya Uno Selamat datang Bapak Terima kasih Apa kabar Bapak? Sehat Pak? Alhamdulillah sama-sama Alhamdulillah sehat ya Padahal siang tapi tetap seger ya Pak ya Masya Allah baru mandi Sudah terlihat nih cahaya-cahaya entrepreneurnya ya dari sini ya Oke karena ini kita akan nantinya akan membahas tentang anak muda ya Pak Bagaimana sih menjalani bisnis anak muda itu dan kebetulan Pak Indra sudah sangat berpengalaman Apalagi Bapak Indra juga dewan pembina dari OKEOC Indonesia itu sendiri Nah sebenarnya teman-teman pernahkah kita muncul di otak kita kenapa sih harus berbisnis gitu ya Apalagi anak muda yang kesibukannya itu apalagi mahasiswa ya kesibukannya itu berorganisasi kuliah gitu ya Kenapa sih harus berbisnis kalau dari Pak Indra sendiri tuh Pak kenapa sih harus berbisnis gitu loh Pak Very good question Nah saya senang nih pertanyaan pertamanya dari Mbak Mentari itu adalah kenapa Karena memang dari semua aktivitas yang kita lakukan pertanyaan pertama itu adalah harusnya kenapa Bukan soal bisnisnya keren atau apa terus kalau orang bisnis itu bisa secara materi mendapatkan lebih walaupun kerjanya Pantang-pantang ini luar biasa nggak ada Sabtu Minggu nggak ada tanggal merah dan seterusnya Tapi kita mundur sedikit lihat faktanya Nah faktanya adalah bahwa di Indonesia ada sekitar 5% pengangguran terbuka Itu artinya apa? Sama sekali nggak punya income atau nggak punya penghasilan Nah hampir seperlimanya atau hampir 20%nya itu terdiri dari kaum kelompok youth Youth itu usia 15-24 ya definisinya seperti itu Nah ini artinya apa? Kita lihat bahwa usia 15-24 itu kan usia orang selesai SMK, SMA atau kuliah Dan mereka berharap mendapatkan penghasilan abis itu dengan cara bekerja Nah ternyata nggak terjadi seperti itu Kenapa? Karena mungkin ada dua hal Satu mereka tidak siap kerja Artinya sekolah maupun kuliah tidak mempersiapkan mereka untuk siap kerja atau siap pakai kerja Oh berarti berhubungan dengan skill ya Pak Iyan Betul, betul banget Itu kuncinya tuh kata-kata yang barusan disebutkan oleh Mbak Mentari itu adalah skill atau keterampilan Itu adalah kuncinya Nah mereka nggak siap Nomor dua kemungkinannya adalah mereka siap sesuai dengan kebutuhan industri dan Indonesia pada umumnya tetapi terbatas peluang atau opportunity buat mereka untuk mendapatkan penghasilan melalui kerja Oke Jadi ini adalah salah satu yang kita harus tahu kenapanya Dan ini dari tahun ke tahun udah lebih dari 10 tahun itu bahasa Jakartanya itu manteng aja tuh Manteng aja di angkasi gitu gitu ya Jadi nggak ada penurunan signifikan Nggak ada Bahkan ya itu kita cenderung naik Cenderung naik dan kita lihat ada di beberapa belahan dunia lain seperti Cina juga kita lihat bahwa mereka ada pola kecenderungan meningkatnya pengangguran dari usia 15-24 Nah ini masa depannya kalau nggak diperbaiki ini bisa lebih runyam karena mereka nggak siap menjadi orang-orang produktif Betul Produktif itu adalah sederhananya bukan berkegiatan saja tetapi berpenghasilan Nah ini yang kita ingin gali di gerakan sosial OKOC bahwa solusinya Nah sebenarnya yang tadi dikatakan kenapa milenial harus berbisnis dan seterusnya Kita lebih fokus terhadap solusinya Solusi orang untuk dapat penghasilan selain bekerja untuk pemberi kerja yaitu adalah menciptakan lapan kerja sendiri Nah lapan kerja sendiri hanya bisa diciptakan kalau tangannya terampil Punya skill Punya skill Baru dia bisa mendatangkan penghasilan Nah di OKOC kita memulai dengan mindset kewirausahaan Kenapa? Karena harus belok tuh yang tadinya sekolah terus kuliah lulus Lamar kerja dapat kerja baru dapat penghasilan Nah kita sedikit kita berikan alternatif yaitu sekolah kuliah sambil sekolah dan kuliah mikir untuk melatih skillnya Dengan teman-teman di OKOC contohnya dan komunitas-komunitas wirausaha lainnya Gimana caranya tangan kita punya skill cukup untuk mendatangkan penghasilan Nah jadi ada dua jalur tuh ada alternatifnya ada dua Satu mencari kerja satu lagi menciptakan lapan kerja Menciptakan lapan kerja itu ujung-ujungnya adalah berbisnis atau wirausaha Nah kalau misalnya kita selama sekolah dan kuliah ternyata juga melamar kerja dan dapat kerja gitu Apa yang kita udah didapat di pelatihan-pelatihan pendampingan dan bisnis ini adalah sebuah pola pikir Atau saya sebutnya akar pikir Akar pikir wirausaha dimana kalaupun nanti dia kerja di bidang pekerjaannya dia senantiasa ingin memperbaiki prosesnya Meningkatkan kualitas, menurunkan biayanya, mempercepat deliverynya atau penyelesaian sesuatu dan meningkatkan pelayanannya Nah ini adalah hal-hal yang kita kenal di akar pikir wirausaha dan itulah kenapanya Membahas tentang mindset ya Pak tadi berbicara tentang mindset wirausaha Tapi kan Pak kenyataannya gitu ya di Indonesia kan udah banyak nih Pak UMKM kan rata-rata tuh malah usahanya mikro nih Pak Bahkan tuh kalau didatakan sekitar 99% malah itu usahanya mikro gitu Pak Sedangkan mikro ini masalah utamanya pasti biaya gitu ya Pak ya Maka daripada itu anak-anak mahasiswa yang baru lulus kuliah itu mindsetnya yang penting kerja dulu cari kerja Nah itu gimana Pak? Tantangan mereka kan tidak mudah gitu loh menghadapi orang-orang yang berpengalaman juga Terus mereka harus membangun usaha yang tentunya harus inovatif gitu Pak Gimana tuh menurut Bapak? Nah ini yang saya juga pengen ajak teman-teman semua nih bahwa ada satu akar pikir dimana usaha itu Nomor satu di list teratasnya untuk kebutuhan memulai usaha itu adalah modal rupiah Nah sementara dari kita udah jalan kalau OKOC tuh udah jalan tujuh tahun 6 tahun 7 tahun Sebelumnya ada yang namanya Min Erwono Foundation yang masih jalan sampai sekarang Oh masih sampai sekarang? Dari tahun 2000 Nah jadi udah lebih dari 20 tahun berkecimpung di dalam pendidikan kewirausan untuk teman-teman mahasiswa Nah mereka kalau kita lihat yang paling pertama adalah masalah ide dan network Ide dan network Ide dan network Nah jadi modal rupiah itu datangnya bukan yang pertama tetapi yang bahkan ketiga dan keempat kelima gitu ya Untuk memulai suatu usaha Kalau mereka nggak punya network mereka nggak ada distribusi jasa maupun produknya Kalau mereka nggak punya ide nggak tahu apa yang mau diproduksi Nah ini adalah skills atau keterampilan yang kita perkenalkan di pelatihan dan pendampingan OKOC Nah jadi kalau soal uang itu kita bagi dua Memulai usaha itu tidak perlu pakai modal rupiah Dan banyak ceritanya mengenai itu Tetapi untuk meng-scale up atau membesarkan usaha itu baru dibutuhkan modal rupiah Dimana modal rupiah itu datang pada saat dia sudah punya jam terbang Sudah punya skill Sehingga waktu diberikan beban modal rupiah mereka mampu menopangnya Tapi kalau misalnya masih belajar merangkak dikasih beban modal rupiah Mereka lebih cenderung susah untuk berdiri Seperti layaknya bangunan rumah Yang kita bangun bukan atapnya dulu Tetapi pondasinya dulu Pilar-pilarnya dulu Baru di taruh atapnya Nah atap ini adalah sebuah beban yang harus ditopang kuat Nah kalau kita bicara modal rupiah itu adalah beban Kenapa? Karena modal rupiahnya harus dikembalikan Dia harus maintain minimal Misalnya dia punya modal rupiahnya 100 Di akhir tahun pertama minimal dia harus 100 juga Kalau dia menurun artinya ada sesuatu yang belum benar di dalam usaha Jadi kembali lagi mindset wira usaha atau akar pikir wira usaha itu Kita perkenalkan dari awal Buat teman-teman yang di SMA, SMK, di kuliah, diploma maupun sampai kesarjanaan Karena mereka kita buktikan di Mineruno Foundation Mereka kuliah Mereka punya usaha Usahanya didampingi dan dilatih Dan diberikan akses terhadap market Kemudian mereka bertumbuh usahanya Dan mereka juga dijaga Dijaganya seperti apa? Ada yang mentor, ada yang coach bilang Ayo udah ngapain hari ini? Ayo targetnya apa? Dan seterusnya Jadi dibentuk environment-nya atau lingkungannya Sehingga mereka bisa tumbuh dengan lebih baik Betul banget Karena lingkungan memang sangat seber impact itu ya Pak Untuk karakter seseorang Karena tadi tuh yang menarik adalah tentang mindset gitu Pak Karena kebanyakan anak muda sekarang kan mental health-nya banyak yang terserang gitu Jangankan untuk membangun sebuah usaha Membangun dirinya saja terkadang itu masih ya remedial lah gitu Pak Kira-kira nih Pak dalam keadaan yang sekarang yang mana mental health itu juga menjadi ujian bagi anak muda gitu ya Gimana sih Pak supaya anak muda ini bisa bangkit untuk melihat ke depan gitu ya? Karena kan mau gak mau 2045 kan anak-anak muda yang memimpin ya Pak ya? Yang membuka luangan kerja gitu ya? Boleh Pak silahkan Pak Mental health Betul ya? Betul mental health Oke Mental health itu memang menjadi pembicaraan karena informasinya jauh lebih banyak Tapi saya yakin dengan janji Allah bahwa setiap orang itu akan diuji sesuai dengan kemampuannya Oke Nah jadi gak mungkin seseorang itu dapat ujian atau dapat suatu kondisi keadaan dimana dia gak mampu untuk mengatasinya Jadi dari segi mental dia udah punya moda dari sananya yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT sendiri Oke Nah jadi kalau menurut saya yang nomor satu yang dilakukan di OKOC itu adalah memberikan lingkungan pertumbuhan yang tepat Oke Ya jadi misalnya kalau kita mau jadi pengusaha tapi teman-teman kita sedikit atau bahkan gak ada yang jadi pengusaha Jadi pembicaraan sehari-harinya bukan tentang usaha Iya Jadi mereka gak terdorong, gak terbentuk, gak belajar mengenai usaha itu sendiri Apalagi bicara mengenai akar pikir ya Nah jadi awal sekali kita selalu bilang yuk daftar ke OKOC.net Kemudian yuk gabung ke salah satu penggerak komunitas dan juga penggerak-penggerak komunitas lainnya Jadi ada yang utamanya terus ada yang pendukungannya ya supaya lebih luas lagi networknya Nah begitu mereka udah ada di dalam lingkungan yang lebih kondusif untuk bertumbuh Baru kemudian mereka bicara mengenai masalah dan akhirnya ada teman yang sharing mengenai solusi Berarti lingkungan itu seperti makanan ya Pak ya Apa yang kita makan sehari-hari gitu itu akan membentuk diri kita ya Pak Karena tadi ada share Q&A Pak di IGnya OKOC Boleh ini ada beberapa teman-teman ingin bertanya langsung kepada founder OKOC Katanya gini, ada gak sih Pak cara milenial itu ngatasi rasa takut gagal Katanya gitu, membangun kepercayaan diri sebagai entrepreneur, gimana Pak? Oke, milenial dari SD, SMP, SD aja udah 6 tahun ya, SMP 3 tahun, SMA tambah lagi 3 tahun Jadi udah 12 tahun, itu kita dilatih kalau mau naik level, naik kelas harus melalui tantangan Atau yang kita sebutnya ujian Jadi sebenarnya kita udah dilatih tuh dari awal, nah bentuknya takut gagal dalam gura usaha ini adalah takut rugi Iya betul Takut rugi terhadap uang yang dititipkan kepada kita atau diamanahkan kepada kita Nah maka itu teman-teman saya gak pernah menonjolkan atau mengutamakan modal rupiah di awal Karena apa? Karena sebagian besar yang kita lakukan adalah bentuknya waktu yang kita tuangkan Kemudian ilmu yang menjadi skill karena dilatih terus, ada jam terbangnya Nah uang itu kita harus bisa mendapatkan uang untuk mulai dari orang-orang yang terdekat, lingkungan terdekat Kenapa? Mereka lihat karakter kita dari kecil, ini amanah atau enggak, ini orangnya gigih atau enggak, ini orangnya pekerja keras atau mager-mageran aja gitu ya Atau dia memang punya cara sendiri yang inovatif, yang kreatif, yang membuat mereka bisa mendatangkan penghasilan Nah jadi buat teman-teman yang ada kekhawatiran gagal, banyakin berkumpul kembali lagi nih lingkungannya Lingkungan teman-teman Berkumpul dengan teman-teman yang bukan cuman usaha tetapi usahanya maju Nah itu beda lagi tuh, lingkungannya beda lagi Jadi ayo kumpul dengan komunitas teman-teman yang udah punya usaha Habis itu usaha yang mana Ada industrinya, ada makanan, ada pakaian, ada kria Tetapi ada juga dari 100 itu ada yang lebih maju usahanya Karena dia lebih lama atau dia lebih gigih atau dia menggunakan sumber daya-sumber daya lain yang tidak dipakai sama teman-teman yang lain Nah itu kita kelompokan lagi Nah kita masuk ke dalam situ Ke dalam lingkungan itu Nah lingkungan itu seperti Saya kasih analogi Kalau di laut, itu kan lingkungannya asin airnya Yang namanya hiu itu ganas banget Iya Tapi begitu dia ditaruh di air tawar Dia gak ganas lagi Karena lingkungannya udah berbeda Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap karakter kita Kalau misalnya karakternya memang sesuai Ya dia ya seperti itu Tapi begitu diubah lingkungannya Jadi air tawar gitu Wah dia jadi jinak banget Hiu besar tapi giginya tajem-tajem Tapi jinak aja karena memang susah nafas kan Iya karena bukan lingkungannya Iya bukan lingkungannya Berarti lingkungan sangat berimpak terhadap karakter diri seseorang Melihat karakter Bapak nih ya seorang Bapak Indra Uno gitu ya Sosok inspiratif bagi kita semuanya teman-teman Ada yang bertanya nih Pak Sebenernya siapa sih Pak sosok yang Bapak jadikan motivasi gitu Pak Di dalam hidup Bapak gitu Atau bolehkah share kepada kita mentor Bapak nih Yang bisa membentuk Bapak Seluar biasa ini Wah ini agak susah nih Panjang ya Pak Singkatnya gini Singkatnya sederhana Teman-teman seringkali kita punya Orang yang kita jadikan acuan Oke Tapi kemudian kita kecewa Karena satu dan lain halnya Yang namanya juga manusia ya Jadi manusia itu selalu berubah-ubah perilakunya Dan punya kecederungan-kecederungan yang Menurut kita harusnya gak ada di orang ini gitu Yang menjadi panutan kita Jadi saya selalu pakai pemikiran mengenai Ini dari orang-orang yang punya hikmah dulu Itu adalah ngambil panutan itu yang sudah wafat Karena dia akan berubah lagi kan Iya betul Karena sudah wafat Susah buat kita kecewa kepada orang yang sudah wafat Ya jadi Kalau mau pengusaha Tetapi pengusaha itu Yang nomor satu harus benernya Itu adalah karakternya dulu Dan kita tahu panutan satu-satunya Untuk karakter kita adalah Rasulullah Rasulullah Insya alignment Nah jadi Banyak belajar dari Beliau dari sirahnya Dari Quran dan sunnahnya Juga dari sahabat-sahabatnya Tapi kalau misalnya Kita Boleh gak kita Copy gitu ya Iya Orang-orang Seperti investor Seperti Warren Buffet Boleh Orang-orang yang di teknologi Seperti Bill Gates Boleh Orang-orang yang high technology seperti Elon Musk boleh, dan orang-orang yang lain yang membangun Alibaba, siapa membangun Alibaba? Ya Ali. Alibaba.com? Siapa ya Pak? Lupa juga saya. Siapa tuh? Yang orang Cina yang... Jagma Pak? Bukan Ali ya. Saya terkecoh dengan namanya Ali. Ya Jagma. Jagma itu seorang guru. Ya tapi dia, kita boleh berpanutan untuk caranya dia melakukannya, disesuaikan dengan zaman sekarang. Tetapi kunci dari wira usaha itu sebenarnya adalah karakter. Ya karakter yang kita bicara itu karakternya, saya selalu bilangnya ada lima ya. Pertama kita terbuka mendapat masukan. Nah tentunya mendapat masukan itu kadang-kadang suka susah kan. Seperti kritik gitu ya. Nah itu harus terbuka. Nomor dua, harus siap untuk masukan tersebut kita jadikan sesuatu. Ya itu terbuka dan siap ya. Itu yang dua. Nomor tiga, dia harus kreatif. Kreatif itu beride, berpikir, banyak tak dabur, banyak baca dan seterusnya. Banyak berinteraksi dengan orang lain. Oke. Nah berikutnya adalah mengkonversi itu menjadi sesuatu yang jualable namanya inovasi. Inovasi. Ya inovasi itu empat. Yang kelima dan justru ini yang terpenting ini adalah integritas. Integritas itu bukan hanya sekedar jujur tetapi ketersambungan apa yang ada di dalam diri kita yang terucap sama. Dan yang dilakukan juga sama. Jadi sambung. Antara hati, mulut, dan tangan itu sambung. Itu integritas. Definisi ala-ala saya. Jadi itu kalau singkatnya ya kita bisa cerita panjang lebar mengenai panutan. Karena kita udah tahu. Istilahnya contekannya ya. Contekannya kalau orang yang sudah wafat udah nggak mungkin berubah. Betul. Kalau contekannya Rasulullah SAW nggak mungkin salah. Ya betul. Sudah dijamin ya. Ya karena dia udah dijamin benar. Ya jadi hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalnya kita masih copy orang, kok dia masih gini ya. Oh dia banyak harta misalnya, kok kelakuannya begini ya. Dan seterusnya. Itu karena memang ya manusia masih hidup. Oke betul. Itu tadi teman-teman kita membahas tentang anak muda yang pengen usaha tapi banyak banget problem-problem yang dihadapi. Langsung kita bahas tadi bersama Foundernya Oke Oce, Bapak Indra Uno. Mungkin sebenarnya waktu ini sangat singkat ya Pak ya untuk ngobrol. Sebenarnya ini harus dibahas lebih lanjut. Maka dari itu teman-teman harus stay terus di Oke Oce Podcast di episode selanjutnya. Jangan lupa buat teman-teman yang ingin daftar di Oke Oce, klik okeoc.net di website kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.